Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung di channel Dapur Magnis Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua Untuk membuat camilan yaitu Tahu aci Yang sangat enak sekali Kurih Cara membuatnya pun juga sangat mudah Anti gagal Sangat cocok untuk ide jualan Bagaimana cara membuatnya Simak video saya sampai selesai Langkah pertama kita siapkan tahu merah kopong Dengan ukuran sedang seperti ini Ini sangat banyak sekali ya Kita jumpai di pasar-pasar tradisional Langkah selanjutnya Kita tambahkan secukupnya garam Kita rendam tahu kopong Dengan air panas Selama 30-60 menit Sementara itu kita akan membuat bumbu yang akan kita haluskan Kita siapkan 4 siung bawang putih Setengah sendok teh merica Kita haluskan sampai halus Kita siapkan juga 4 batang daun bawang Kita ambil daunnya saja ya Kita iris-iris halus seperti ini Kemudian kita siapkan 250 gram tepung tapioca Kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Kita tambahkan juga setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Kita campur sampai rata Selanjutnya kita panaskan air 320 ml Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Kita masak sampai mendidih Selanjutnya kita langsung tuang Kedalam campuran tepung tapioca Kita tuang air secara bertahap saja ya Jika adonan masih terlalu keras Teman-teman bisa menambahkan sedikit air Jika adonan dirasa masih terlalu lembek Teman-teman bisa menambahkan sedikit tepung Kekentalan adonan yang kita harapkan seperti ini Kita masukkan juga daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi Kita campur sampai rata Ini tahunya sudah saya tiriskan dan juga sudah saya peras Tahunya langsung kita sobek saja ya bagian tengahnya Karena ini sudah kopong Langsung saja kita isi dengan adonannya Kemudian kita ratakan sampai ke atasnya Jadinya seperti ini ya teman-teman Jika semua tahu sudah kita isi Tahu siap kita goreng Kita siapkan minyak yang cukup banyak ya Agar hasilnya bisa matang sempurna Kita gunakan api yang kecil cenderung sedang saja ya Agar acinnya bisa matang sempurna Jika tahu sudah kelihatan crispy dan juga ringan seperti ini Kita angkat Kita tiriskan Kemudian kita akan membuat sambal kecapnya Kita siapkan secukupnya cabai rawit hijau Kita iris-iris seperti ini Kita tuang secukupnya kecap ke dalam mangkok Kita masukkan irisan cabainya tadi Kita tambahkan secukupnya Bawang goreng Nah ini dia teman-teman Tahu acinnya sudah siap Kita nikmati Ini sangat cocok sekali Kita padukan dengan sambal kecap Ataupun saus sambal Nah sekarang akan kita coba buka Nah ini dia Dalamnya matang sempurna ya teman-teman Crispy di luar Lembut di dalam Ini sangat cocok sekali untuk jamilan Di sore hari bersama keluarga Kita akan coba cocok sambalnya Ini sangat enak banget Kuri Crispy Dan juga lembut di dalamnya Sampai disini dulu Video saya kali ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah menonton Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya